Ini, ke kanan gol lakukan pemirsa, kali ini, oh, disindul satu bola bahaya kali ini pemirsa, tendangan dari Abdul Lesaluhu, Abdul Lesaluhu, sebuah pressing tadi dari Abdul Lesaluhu ketika Imbani, Andika Hujaya tadi sempat sleep. Betul, kita lihat bagaimana Abdul berusaha untuk memberikan support ya, dari overlap yang ia lakukan, sebetulnya tidak berbahaya, tapi Andika kita lihat salah antisipasi dan kontrol, Abdul dengan skillnya menarik bola ke kanan, kemudian coba syuting tipis. Dari game pertama, dan kali ini sebuah umpan, sebuah tepukan yang dilakukan dari pemirsa oleh Ciro Alves, pemain yang kabarnya ini sudah didekati oleh tiga klub besar di Indonesia. Betul sekali, kita lihat ada kesalahan ya, di sini pertahanan kemudian dimanfaatkan oleh Ossas yang memberikan umpan begitu bagus, umpan daerah kepada Ciro. Ya, sementara ini dia, sebuah crossing yang akan dilakukan pemirsa oleh Ciro Alves, langsung saja menuju ke sebelah kiri, ada Friska Wong Seward, masih Friska Wong Seward. Oh, baik sekali pemirsa, sangat baik sebuah umpan tarik tadi dari Friska Wong Seward dan muncul dari belakang, penampilan dari Louis Parvoid. Kerja sama segitiga, Ciro mengirimkan umpan ke piang jauh ya. Kita tahu bagaimana Ciro juga adalah top asis di PS3 Persikabo dengan delapan, kepada Friska dan Friska. Ciro Alves, Ciro Alves, umpan, oh masih berada di sebelah kanan dari kawan Samuel Ramos tadi. Dan dua kali ini berikan kepada Ciro, Ciro dan kali ini kepada Louis Parvoid. Dan kerasnya lepas oleh Louis Parvoid tadi, masih belum menemui sasara. Untuk kedua kalinya, Louis Parvoid secara tiba-tiba muncul. Pertama di dalam kotak penalti, Friska memberikan umpan kepada Ciro, lepas kontrol dan Louis Parvoid. Ini yang dikatakan coming from the blind side tadi, coming from behind. Ini from the blind side ya, bisa melakukan perhitungan, tackling. Mirvan Badding kewalimuasai bola Pemirsa, kali ini kepada Ilya, Ilya, Ilya Spaso Pemirsa. Sahil sekali tadi, sebuah kontrol yang sebenarnya sedang baik. Dia tahan dengan kanan, dia coba balik, dia melakukan setting kaki kiri, tapi Angga Saputro hasil mengambil bola. Ini dia bola bagi Ilya Spaso ya, umpan yang mendekati kepada Spaso. Dan di dalam kotak penalti, impresif Irvan Badding bisa memberikan umpan yang akurat. Tapi kontrol yang tidak sempurna dari Ilya, membuat bola lepas. Terus diberikan kesempatan tampil. Dan tendangan dilepaskan lagi Pemirsa. Ilya Spaso, masih Ilya Spaso. Ilya Spaso Yevich. Irvan Badding, Irvan Badding. Menarget, tenangan dari Irvan Badding, Pemirsa. Tapi masih bisa ditahan tadi. Audi Abdullah. Dunawan di cahyo kali ini, Pemirsa. Oh, hampir direbut kali ini. Oh, dia direbut kali. Ciro Alves. Ciro Alves. C-C-Ciro. Ya, memang tidak bisa bermain yang boleh dikatakan tidak hati-hati ya menghadapi Ciro Alves ya. Karena pemain yang satu ini memang sangat agresif. Betul. Dunawan tadi kehilangan kontrol bola. Ciro Alves sebetulnya bisa saja mengirimkan umpan kepada Osasaha. Tapi ini adalah pemain dengan naluri tinggi mencetak gol, mendekati kotak penalti. Transhooting ini bisa langsung ke gawang. Ternyata kita lihat, Pemirsa. Guntur Triaji benar sekali mengarahkan gawang tadi. Bola dikinju saja oleh Samuel Remas. Luar biasa form dari Samuel Remas. Melakukan save demi save. Dan juga save yang memang sudah mendekati gol ya dari upaya para pemain Tira Persikabo kali ini. Kita lihat bagaimana ia meninju bola tersebut. Memak pojok dilakukan kembali, Pemirsa. Oh, sempat terlepas tadi. Ada Gunawan Dwi Cahyo. Hasil mengamankan daerah pertahanan Bali United. Gunawan Dwi Cahyo. Dan betul berbeda di babak pertama ini. Gor memberikan permainan agresif bagi Tira Persikabo. Dan lagi-lagi Samuel Remas on fire, Pemirsa. Ditekan habis-habisan oleh Tira Persikabo. Irfan Badim, Pemirsa, mau hasil bola. Irfan Badim kembali. Irfan Badim, oh umpan kembali. Umpan bagus sekali tadi dari Irfan Badim. Dan kembali sebuah peluang, Pemirsa. Oh, sukar dipercaya, Pemirsa. Ini merupakan sebuah peluang yang sebenarnya sangat baik sekali. Yang dimiliki tadi oleh Miftahul Hamdi. Irfan Badim ketika mendapatkan umpan yang memang tepat di posisinya, di posisi sayap. Terlihat mampu memberikan umpan yang sangat mengancam. Pertama kepada Spaso yang mampu dihalau oleh Angga. Miftahul Hamdi syuting bisa di-block. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Angga Saputra mampu juga tadi menangkap bola. Miftahul syuting ia di-block. On the line, Yagalo. Lagi-lagi kita lihat ini dia pemain yang tampil impressive di defense Tira Persikabo. Kadek agung, kadek agung direbut oleh Ciro Alves. Ciro Alves, Pemirsa. Ciro Alves. Ciro, masih Ciro. Ciro Alves. Dan, ya, wasip menuju tidur putih ketika Ciro Alves dijatuhkan di dalam kotak penalti. Itu ini, ya, betapa tegangnya. Dan kali ini, Guntur Triaji. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Sukar dipercaya. Penalti dari Guntur Triaji ditahan oleh Samuel Remas. Tidak salah jika kita katakan sejauh ini, Samuel Remas adalah man of the match. Dalam pertandingan ini dan juga bagi Bali United, ia bisa membaca arah bola dari Guntur dengan begitu sempurna. Sebetulnya ia mencoba menangkapnya. Tapi memang cukup kencang tembakan tersebut. Lepas, ada Alsas Ahas. Sudah, ia cover juga. Sebetulnya tiang dekat. Tapi memang kendangan Alsas off target. Kita lihat, sudah ditutup juga. Dua pemain menutup, Haudi Abdillah dan juga Irkan Balim, Pemirsa. Ada Ciro Alves. Oh, Ciro Alves. Baik sekali kirakan dari Ciro Alves, Pemirsa. Ciro! Sukar dipercaya, Pemirsa. Ciro Alves berada di dalam kotak penalti dan dia memberikan umpan nyekil. Ya, Ciro nyekil dan juga Alsas nyekor. Itu dia, 0-1. Bali United itu tinggal atas Ciro Persikabo. Umpan yang tinggal diguyur dari skill yang dilakukan oleh Ciro Alves. Peran yang krusial ditunjukkan oleh Ciro Alves saat dia mendapatkan bola. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa melewati beberapa pemain di sektor pertahanan Bali United. Terlihat bagaimana ketika ia mendapatkan bola dari satu, dua, tiga pemain. Ada empat datang gunawan, tapi ia memberikan umpan dengan begitu cantik. Kita lihat setelah mendapatkan bola dari Pisca. Satu, dua, tiga, empat. Baru kemudian ia memberikan umpan dengan begitu baik kepada Osas yang hanya tinggal menceploskan bola itu ke gawang yang kosong. Karena Samuel Rema sudah mencoba untuk menangkap atau juga melakukan intercept dari umpan. Ciro Alves, gol yang cantik. Dan gol ke-10 bagi Osasaha. Asis ke-9 dari Ciro Alves. Ya, sebuah penampilan yang sangat luar biasa memiliki saat dilakukan oleh Ciro Alves. Dan juga, ini memang seperti aja pembuktian ya dari Ciro Alves. Gunawan Ducahyo lagi kali ini. Sebuah umpan kita dalam kotak pedalti dari Gunawan Ducahyo. Kita anggap saja oleh penjaga gawang Angga Saputro. Kali pemirsa, oh Osas par flow sekali ini. Sebuah peluang yang dimiliki, Sansan Fauzi. Lagi-lagi dan lagi-lagi penjelamatan dilakukan oleh Samuel Rema tadi. Ya, Sansan perlu juga melakukan syuting ya ketika memang ia mencoba untuk menemukan pemain lainnya. Tapi sulit karena begitu padatnya, rame. Kotak penalti pertahanan dari Bali dengan para pemain Bali. Di pemirsa, berikan umpan di balik kepada Rifat Marosa Besi. Rifat Marosa Besi kali ini. Oh, bahaya pemirsa Sansan Fauzi. Oh, Ronny Sugeng ternyata pemirsa tadi. Dan benar-benar sukar dipercaya. Sebuah blessing dari... Atau Ronny Sugeng masih melebar dari gawang Samuel Rema. Ya, kita lihat crossing yang sebetulnya sudah bisa dihalau oleh Samuel Rema. Dan sementara pemirsa, Louis Parvait. Nipis, menurut saya, Mr. Gawang dari Samuel Rema. Sedangan dari Louis Parvait. Ya, keras ini tendangan dari Louis Parvait. Louis Parvait. Louis Parvait lagi. Louis Parvait. Dan Ciro. Ciro Alves. Kuali pemirsa masih Ciro. Oh, Ciro Alves. Dan lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi. Di mana bola berhasil diselamati atau diselamatkan oleh Samuel Rema. Ya, Louis Parvait visinya luar biasa. Ia melihat ada ruang yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Ciro. Karena itulah keunggulan Ciro memanfaatkan ruang kosong. Kontrol bola yang baik. Ya, tidak mengenai tangan. Kemudian kita leteran over. Kita melihat. Wow. Bermanuver. Shooting. Dengan kaki kiri. Irfan Badim. Irfan Badim semalipa birsa. Baru oleh Angga Sabutro. Ini posisi yang hampir mirip dengan tendangan bebas Irfan Badim. Tegawang Persepunan Jepura. Di akurasi yang tinggi dalam proses ini. Semua sunggulan yang cuma dilakukan. Amat Agung tadi, Bobirsa, melakukan sunggulan. Tapi masih berhasil. Yang mana penjaga keawangan Sabutro. Dan James Roni. Kembali bola dikuasa oleh Ilya Spaso. Ilya Spaso! Sunggulan dilakukan dari Aldino Herdianto. Makan terima upah dari Ilya Spaso. Selamat menikmati! selamat menikmati